Intro Berbagai modus penyelundupan narkoba sering terjadi di pelabuhan feri internasional Tanjung Balai Karimun. Untuk mencegah masuknya barang tersebut ke Indonesia, petugas Bia dan Cukai pun melakukan pemeriksaan ketat terhadap penumpang yang mencurigakan. Siang itu, salah seorang penumpang menjalani pemeriksaan mendalam dengan petugas Bia dan Cukai. Buka lokoknya. Bumpetnya juga. Ini yang apa? Atau merah apa? Tidur atau pinombir? Tidur Pak. Tidur? Udah kalau gitu, kamu ambil itu. Tas kamu dengan sepatu bawah sini. Setelah penumpang kita curiga tas penumpang tersebut, kita lakukan body tapping. Kita menemukan sebuah bungkus rokok di dalam sakut selananya. Ketika kita menolak untuk diperiksa. Petugas dan penumpang memasuki ruang pemeriksaan untuk menjalani pemeriksaan mendalam terhadap penumpang asing tersebut. Sering masuk ya? Sekali. Sekali. Ya. Ada bawa apa? Tak ada bawa, Cik. Betul ya? Betul, Cik. Kamu jangan takut. Kalau kamu tak ada salah, jangan takut ya? Ya, Cik. Nah, jangan kamu bohong. Kalau kamu ada makan dadang, kasih tahu saya. Ada tak? Tak ada, Cik. Oke, tak ada. Saya mau cek urin kamu. Kalau kamu nanti kita cek urin, kalau kamu tak ada apa-apa, silakan keluar ya. Tolonglah, Cik. Tolonglah. Hah? Tolong apa? Kamu ada bawa. Penumpang tampak gelisah saat diminta petugas untuk cek urin. Apa ya, bawa? Bawa apa? Apa, Pak? Kanjah, Cik. Berapa banyak? Ada tiga linting, Dek. Kok banyak ini? Kamu bohong, ya? Tolong, Cik. Itu untuk pakai penyarang. Kamu dulu dulu. Tadi situ kita lakukan penerisan mendalam, body checking lagi. Akhirnya kita buka bungkus rokoknya. Dia mengaku hanya bawa ganja tiga linting. Tapi setelah lakukan penerisan mendalam, ternyata ada lima belas linting. Pada awalnya, penumpang hanya mengaku membawa tiga linting ganja dalam rokoknya. Namun setelah dicek oleh petugas, ternyata penumpang membawa lebih dari tiga linting ganja di dalam rokoknya. Ini ada lagi? Ada. Betul? Betul. Kalau ada? Lain ganja apa lagi kamu mau makan? Betul, ya? Betul. Nanti saya cek urin lagi nanti. Petugas mencoba untuk memeriksa atas penumpang dan memastikan, tidak ada barang haram yang disimpan oleh penumpang. Setelah kita integrasi, dia beralasan daun kering berupa ganja itu untuk pemakaian konsumsi pribadi. Dia beli dari Malaysia. Jadi, udah sering makan sini? Makan ganja? Makan yang lain? Rabu? Mestasi? Kamu jangan bohong, ya? Petugas melakukan bodi taping terhadap penumpang dibantu dengan petugas lainnya. Kamu kerja apa? Super ya? Jadi sering pisap? Sekali-sekali nanti. Kamu tahu tak? Sini ada punya aturan. Makan dada. Penumpang kemudian dibawa ke kantor pelayanan B.A. dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Barang bawaan penumpang yang dititipkan melalui ABK kapal harus diperiksa terlebih dahulu. Tidak ada, Pak, di sini, Pak. Dari, yang tidak ada, dari sini. Ya, ada. Cuman kan ulah-ulah ada yang ngasih ya, gimana? Kita diterima, Pak. Masih kasih, kan? Bari, Pak. Buas rumah. Iya. Ini apa? Berambutan. Ini, Pak, ya. Ini kan aturannya... Kalau gue buat? Boleh, Pak. Ini. Ini buah-buahan, buah bunyi, yang itu. Ya, Raging kan enggak ada, Pak? Ada. Buah-buahan ada, Pak. Kalau gue buat? Ya. Enggak-gondeknya ada, Pak. Enggak boleh. Gak boleh, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Terabat. Karena... Jadi, dia langsung menghubungi pemilik. Pemilik tadi menjelaskan untuk digunakan sebagai kenduri. Tidak lama seorang wanita masuk untuk mengkonfirmasi atas buah-buahan miliknya yang dikirim dari Malaysia. Wanita tersebut sangat berat melepas buah kiriman rekannya dari Malaysia. Namun, ia pun tidak memperkenankan untuk membawa buah tersebut masuk ke Indonesia. Bawa segitanya untuk makan. Ini untuk kenduri loh. Tumpuk di sini tidak membawa segala kesehatan dari perantinan Malaysia. Tidak dinekat. Jadi, ya. Langkah-langkah tersebut, ya. Jadi, mohon maaf kami. Enggak barang buah itu. Om Musnahan sendiri itu kami kumpulkan. Kami kumpulkan. Itu menunggu... Biasanya kami terjatuhal. Karena harus ada saksi-saksi dari inflasi terkait. Yaitu si IQB dari karantina. Dari Biacuke sendiri. Dari Sabanda. Seperti itu. Jadi, ya. Kami kumpulkan di suatu tempat. Nanti kami misalkan di generator. Kantor kami di Kamping.